Setelah kenaikan harga BBM, tarif angkutan pedesaan di Boyolali naik seribu rupiah. Sementara angkutan perkotaan tidak bisa menaikkan harga karena sepinya penumpang. Diketahui di terminal pasar sunggingan Boyolali, para pengemudi angkutan dalam kota mengaku belum bisa menaikkan tarif angkutan pasca kenaikan harga BBM. Hal ini dikarenakan sepinya penumpang, pengemudi takut jika tarif angkutan dinaikkan mereka akan kehilangan penumpang. Para penumpang rata-rata adalah pedagang, masyarakat umum, dan pelajar. Tarif angkutan yang berlaku saat ini adalah Rp4.000 untuk masyarakat umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Sepinya penumpang membuat angkutan ini hanya bisa beroperasi tiga kali putaran dalam sehari. Pendapatan rata-rata dalam sehari para pengemudi hanya bisa mengantongi keuntungan bersih tidak lebih dari Rp50.000. Sekarang menaikan BBM ini semakin sulit. Sulitnya bukan karena naiknya BBM, karena enggak ada penumpangnya. Tarif, tarif belum bisa kita naikkan karena enggak ada penumpang. Kalau ada penumpang dari kemarin kemarin, itu bisa saja. Misalnya banyak penumpang yang benar-benar mau naik ke angkutan umum, kita bisa menaikkan. Tapi kalau ini, enggak bisa. Mau dina emangnya bagaimana? Enggak ada penumpangnya. Berbeda dengan bus angkutan pedesaan, sehari pasca kenaikan harga BBM pada hari Sabtu lalu, mereka menaikkan tarif sebesar Rp1.000. Tarif sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp6.000 per sekali jalan. Penyesuaian tarif ini sebagai imbas kenaikan harga BBM, Sepinnya penumpang juga disebut para pengumudi sebagai salah satu penyebab penurunannya pendapatan mereka. Ya, tarifnya ya, efeknya penumpangnya enggak ada, cuma itu saja, tapi ya harus menaikkan untuk selai BBM. Maiknya berapa, Pak? Maiknya Rp1.000. Tarifnya sendiri berapa sih, Pak? Yang dulu Rp5.000, sekarang Rp6.000. Ya, bisnya untuk beli selara saja, nih. Kenaikan harga BBM sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha transportasi umum, karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar dan perawatan kendaraan.